hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya paket water guys apa kabar kalian semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya guys untuk video kali ini saya akan memberitahukan bahwa ada tiga jenis kaca yang rekomendasi untuk pembuatan aquarium guys langsung saja yang pertama adalah flut glass ya guys bisa disebut dengan nama kaca bening yang tembus pandang guys biasanya dipakai untuk membuat jendela atau pintu tapi tak sedikit yang menjadikannya bahan pembuatan aquarium karena dari segi tampilan cukup mewah selain itu ada pilihan ketebalan yang cukup variatif dari 5 mm hingga 8 mm yes tetapi kalau kamu pakai jenis kaca yang bagus untuk aquarium ini sebaiknya penempatan aquarium di sudut ruangan yang tidak terlalu banyak disentuh karena kekurangan dari kaca ini adalah mudah tergorek jika terkena benda tajam dan sejenisnya guys selanjutnya nomor dua adalah tempered glass gas merupakan kaca yang dibuat dengan teknik pemanasan maksimal dan pendinginan maksimal secara bergantian hasilnya adalah jenis kaca tebal dengan ketahanan maksimal dan kekuatan super guys pantas saja sering dipakai sebagai bahan pembuatan kanopi kaca atau pintu kaca dan kamu juga bisa menggunakannya untuk akuarium untuk kelebihan kaca ini adalah tidak mudah tergores memiliki ketebalan 5 kali lipat dibandingkan kaca bening dan kekuatan yang 10 kali lipat dibandingkan kaca bening hanya saja soal harga terbilang cukup mahal guys apalagi kalau kamu mau membuat aquarium dengan ukuran besar dan yang ketiga adalah laminate glass gas kaca ini hampir sama dengan kaca tempered glass gas kualitasnya terbaik jika ingin dijadikan bahan utama pembuatan aquarium dijamin aquarium akan tahan lama antikores dan mampu menyempurnakan ruangan dengan keindahnya yang alami kelebihan kaca ini adalah tidak mudah pecah walau dihantam benda keras kemudian mudah diaplikasikan dengan menggunakan lem khusus tapi memang harganya cukup mahal guys tak jauh beda dengan kaca tempered glass secara keseluruhan pada dasarnya semua jenis kaca yang bagus untuk aquarium mudah dibersihkan hanya saja ada orang yang bisa rutin membersihkannya dan ada juga yang tidak tapi sebagai referensi kamu bisa memilih kaca tempered glass atau laminate yang mudah dibersihkan sebab dua jenis kaca ini sudah terbukti tanpa banting di berbagai kondisi cuaca termasuk kondisi kotor akibat embun pompa air atau terlalu lama tidak dibersihkan misalnya kamu orang sibuk yang harus bekerja seharian sehingga hanya bisa membersihkannya sekali seminggu bahkan lebih dari itu ya guys itulah informasi penting harus kamu ketahui tentang jenis kaca yang baik untuk aquarium oke guys gitu aja video kali ini tentang tiga jenis kaca yang rekomendasi untuk membuat aquarium jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera dan budget kalian guys jangan lupa subscribe like share dan komen di channel saya guys dan apabila ada kesalahan kata saya jangan lupa maaf akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ini ini